Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Bani FM Apa kabar semua? Semoga selalu sehat terus ya Gimana kabar kelinci nya? Udah pada beranak lagi belum? Alhamdulillah Saya udah pada beranak lagi Usia 2 minggu 7 ekor lumayan Alhamdulillah Ada satu lagi Baru tadi pagi Ini beranak nih Oke teman-teman Tetap semangat ya Para pemula peternak kelinci Oke kembali ke topik Ini rumput-rumput yang disukai kelinci Dan jenis daun-daun Yang pertama itu ada Daun kumis kucing Ini disukai juga sama kelinci Biasanya tumbuh-tumbuhnya itu Di pekarangan-pekarangan rumah Sama di Apasih dekat-dekat Selokan gitu Suka ada ini tumbuh Kebetulan sini ada Di sini Pinggir rumah Terus ini saya kurang tahu Namanya ini Tapi Ini juga kelinci suka Ini rumput ini Saya gak tahu namanya ini Oh iya di video ini Beberapa rumput Saya gak tahu juga Namanya ini Jadi Mohon maaf Atau gak kalau ada yang tahu Namanya boleh Di komen di bawah Ini yang kedua ini Ada bunganya kuning Itu Ini bisa Buat kelinci juga Ini tumbuhnya Biasa kayak Seperti Tanaman liar gitu Tanaman liar Berikutnya ini ada Daun markisa Daun markisa Yang gede Yang bentuknya itu Kayak labu Kayak timun suri Kayak timun suri Buahnya itu Kayak timun suri Kayak gitu Seperti itu Ini daunnya juga Kelinci Suka ini Bagi yang pucuk-pucuk Yang muda-muda Gitu kan Ini Suka juga Kelinci Oke Kebetulan Saya tanam Di atas Kandang Ini Di atas Kandang Kelinci Saya Berikutnya Ini ada Saya gak tahu Ini namanya Apa Tapi mirip Kalau Yang kemarin Di video sebelumnya Ada Kitu lang Saya bilang Tapi ini Lebih ke Merambat Tumpu-tumpunya Di daerah Di tembok Tembok Yang lembab Seperti ini Daunnya Ini Diperhatikan Diperhatikan Saya juga Gak tahu Ini namanya Apa Ini Ini Kelinci Juga Suka Daun-daun Rumput Kayak Gini Terus Ini Ada Daun Pecah Beling Daun Pecah Beling Juga Bisa Diberikan Ke Kelinci Ini Mau Yang tua Yang mudah Saya Dikasihkan Dikasihkan Kelinci Daun Pecah Beling Aman Aman Juga Di beberapa Grup Juga Banyak Yang Ngeshare Ini Daun Pecah Beling Aman Buat Kelinci Terus Berikutnya Ini Ada Jotang Jotang Ini Biasanya Tunggu Itu Di Perairan Gitu Di Irigasi Atau Di Pinggir Pinggir Kebun Gitu Bisa Dipakai Lalap Juga Ini Jotang Air Kalau Disini Orang Bilang Sama Ini Yang Sebelah Ini 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 Juga Bisa Dikasih Kelinci Ini Apa Sini Namanya Paku Atau Pakis Atau Apalah Ini Bisa Dikasih Juga Kelinci Yang Terutama Yang Mudah Yang Mudah Bisa Dikasih Kelinci Juga Ini Jotang Terus Ini Pakis Atau Paku Gak Tau Kurang Tau Juga Ini Namanya Apa Ini Bisa Dikasih Kelinci Terus Kalau Ini Sudah Ada Di Video Saya Sebelum Yang Ongklet Itu Ya Daun Jotang Ini Misalnya Dipakai Lalap Juga Kalau Ibu Disini Suka Suka Pake Lalap Itu Daun Jotang Terus Ini Daun Mirip Daun Cabai Tapi Saya Gak Tau Juga Ini Namanya Apa Gak Tau Juga Namanya Apa Ini Banyak Disini Ini Juga Dikasih Kelinci Bisa Ini Merambat Temunya Merambat Daun Seperti Ini Lagi Kalau Yang Ijo Ijo Yang Masih Segar Bisa Diambil Terus Ini Ini Kalau Ini Juga Saya Gak Tau Ini Namanya Apa Tapi Kelinci Suka Juga Ini Misalnya Tumbuhnya Itu Di Tembok Tembok Itu Di Pinggir Sungai Itu Di Benteng Ini Ini Apa Yang Namanya Kita Tau Juga Nih Bawa Teman Bisa Kasih Tau Nama Kalau Misalkan Ada Yang Tau Namanya Boleh Comment Di Bawah Ini Daun Gajih Juga Suka Terus Ini Saya Juga Tau Namanya Ada Yang Bilang Ini Apa Sih Kak Kung Atau Semai Mungkin Mirip Kangkung Ini Daunnya Seperti Ini Yang Silau Ini Juga Bisa Dicampur Ke Rumput Yang Lain Buat Kelinci Boleh Oke Sedikit Tips Aja Ini Kalau Saya Semua Rumput Digabung Jadi Satu Jadi Satu Ini Jadi Satu Jenis Rumput Jadi Banyak Digabung Dan Ini Dilayukan Minimal Kadar Air Berkurang Habis Itu Bisa Dikasih Kelinci Oke Teman Teman Mungkin Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangan Dalam Penyampaian Dan Semoga Teman Teman Sehat Terus Dan Makin Berkembang Usaha Kelincinya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh